Aku rangpun, kau pilih pisah. Ini adalah kisah tentang perjalanan terciptanya karya seni anak bangsa. Sebuah seni pertunjukan yang terinspirasi dari anggota tubuh manusia. Diceritakan dengan lantunan irama sinden dan musik pengiring. Menyarikan pesan-pesan kehidupan lewat gerak tari dan wayang. Inilah seni suku raga, memecah makna raga, menyesa pesan untuk jiwa. Suka bumi, kotai memiliki ikon mochi ini memiliki berbagai kesenian asli. Terletak di kaki gunung gede dan gunung pangrango menjadikan kota ini sejuk dan kaya dengan pesona alamnya. Tak jarang, keindahan alam memberikan inspirasi dan ide kreatif bagi mereka yang melihatnya. Tak heran jika warga suka bumi memiliki kreativitas dan menghasilkan banyak karya seni. Tak jauh dari pusat kota, sebuah seni asli suka bumi lahir dari seorang seniman paruh baya yang masih aktif berkarya. Inilah Effendi. Effendi, panggilan akrabnya, merupakan pencipta seni wayang suku raga. Wayang suku raga merupakan seni pentas yang memadukan berbagai jenis seni menjadi satu pertunjukan. Mulai dari seni rupa, musik, teater wayang, hingga sastra. Banyaknya seni yang dipadukan tak lepas dari tingginya kreativitas dan keahlian pria kelahiran 16 April 1958 ini. Menggeluti seni lukis sejak usia muda, membuat Effendi mengawali karirnya sebagai seorang pelukis. Lukisan yang terpasang di sudut ruangan galeri merupakan cikal bakal wayang suku raga. Mengangkat konsep surrealisme, lukisan yang menggambarkan bagian-bagian anggota tubuh ini diberi judul Langkah-Langkah, dibuat pada tahun 1987. Untuk mencapai konsep utuh seni wayang suku raga, Fendi melewati proses pencarian jati diri seninya. Menggali ulang potensi yang dimiliki, menuliskan jejak-jejak perjalanan hidup. Semuanya ia tuangkan menjadi satu dalam puisi dan narasi. Merasa tak cukup lewat puisi dan narasi, ia pun mewujudkannya dalam bentuk wayang. Karya seni yang nantinya akan memainkan peran dan diberikan karakter. Inilah wayang suku raga. Menggunakan media kulit yang diukir membentuk tokoh pewayangan. Proses kreativitas ini pun memakan waktu enam tahun bagi Fendi untuk meyakinkan diri. Kalau persamaannya itu sama ada wayang kulit, ini dibuat juga dari kulit dengan terawang, bisa dimainkan di malam hari pakai sinar lampu, cahaya. Kalau siang hari juga tidak perlu, seperti wayang kulit pada umumnya persamaannya. Perbedaannya kalau wayang kulit pada umumnya itu mengacu pada literasi Ramayana Mahabrata. Kalau wayang suku raga itu sama sekali tidak, tapi mengacu pada manusia itu adalah pemimpin, manusia itu adalah dalang, suku raga itu adalah wayang. Itu yang mengacu, karena manusia itu adalah katanya halifah. Dan di sini ada manusia itu dalang, suku raga itu anggota tubuh, itu adalah wayang. Tokoh dalam wayang suku raga tidaklah seperti pewayangan Mahabrata atau Ramayana. Konsep surrealisme tetap menjadi ciri khas Fendi. Tokoh rekaan ini mengacu pada bagian tubuh manusia, seperti kaki, tangan, mulut, dan lainnya. Selain tokoh pewayangan, terdapat pula gunungan. Gunungan mempunyai penafsiran bahwa setiap bagian tubuh sang suku raga atau manusia memiliki cerminan seperti dalam ajaran agama Islam. Jadi disambungkan dengan kepercayaan di agama kami bahwa di suatu saat anggota mulut kita itu seperti mulut akan ditutup, yang lain akan berbicara. Nah disitulah anggota tubuh kita sebetulnya itu berbicara, bukan hanya kira nanti, tapi hari ini sampai di akhir. Setelah berhasil menciptakan tokoh-tokoh wayang suku raga, barulah pada tahun 1997 Fendi melakukan pementasan perdana di tengah perkampungan. Tokoh-tokoh dalam wayang suku raga diharapkan dapat memberikan kesadaran bahwa manusia seringkali berbuat salah. Contohnya ketika kaki melangkah ke wilayah yang salah dapat membahayakan diri. Ketika mulut berbicara kasar dapat menyakiti hati orang lain. Tangan yang seharusnya untuk membantu malah dipakai mencuri. Beragam filosofi terkandung dalam seni wayang suku raga. Baik pesan kehidupan dan pesan kebaikan ingin ditampilkan dalam pertunjukan. Namun, Fendi ingin mengedepankan pesan bahwa manusia sebagai dalang dalam kehidupan harus mampu mengendalikan wayang-wayangnya, yaitu anggota tubuh, agar dapat menjejaki kehidupan yang lebih baik dan menghindari hal-hal buruk. Dalam cerita wayang suku raga diambil dari kisah kehidupan sehari-hari, seperti konflik emosi pada diri manusia, dinamika kehidupan, hingga isu politik. Karakter tokoh wayang suku raga tampak lewat warna-warna yang diberikan. Fendi memberikan warna yang dominan seperti kuning, merah, biru untuk karakter pemberani. Hampir setiap tokoh memiliki beberapa warna yang melekat di tubuhnya. Ini juga menegaskan bahwa tokoh-tokoh ini tak hanya memiliki satu karakter, layaknya manusia. Terima kasih kerana menonton! Dalam seni pertunjukan, tak lengkap jika tak ada musik yang mengiringi. Tak hanya wayangnya yang eksentrik, musik yang mengiringi wayang suku raga pun sangat menarik. Kolaborasi jenis musik etnik dan modern dialunkan. Ini pun terlihat dari alat musik yang digunakan, seperti gendang, saron, suling, gong, biola, dan gitar bas memberikan nuansa pertunjukan wayang yang tak biasa. Untuk jenis musik itu sebetulnya jenis musik yang digunakan wayang suku raga adalah musik kolaborasi. Sebetulnya jadi yang dimasukkan musik kolaborasi ini antara perpaduan antara musik tradisional dan musik barat. Jadi kalau misalkan berkaca pada perbedaan, wayang pada umumnya kan memang secara pertunjukan musik yang digunakan, misalkanlah wayang golek, instrumen atau pengiring yang digunakan memang tradisional Sunda kan? Kalau yang ada pada wayang suku raga ini memang berbeda dengan wayang pada umumnya, menggunakan musik itu tadi, kolaborasi. Yang dimana ada elemen atau idiom tradisional dan musik barat. Lantunan suara sinden menyatu begitu merdu bersama iringan musik Sunda yang lembut menjadikan setiap lirik terdengar begitu harmonis. Pertunjukan wayang suku raga biasanya berdurasi satu sampai dua jam, sehingga tak hanya satu lagu saja yang dinyanyikan. Ada beberapa lagu yang dinyanyikan untuk mengiringi pertunjukan. Di antaranya Daminati Lada, Kudu Lempang, Nyanyian Mata Telinga Tangan, dan Sukuraga Suku Bangsa. Sedikitnya satu nyanyian berdurasi satu sampai dua menit. Musik pengiring wayang suku raga selalu dinamis. Dalam satu pertunjukan, adakalanya Effendi dan tim musiknya selalu bereksplorasi dan improvisasi. Musik pengiring pun juga dapat berkolaborasi dengan seniman lain dalam pertunjukannya, seperti dengan pembacaan puisi, teatrikal, tarian. Sehingga pertunjukan pun tidak monoton. Dalang menjadi sutradara sekaligus pelakon tunggal dalam pertunjukan wayang suku raga. Dalam setiap pertunjukannya, Dalang langsung bermain di panggung tanpa menggunakan mediator kain putih dan cahaya, seperti pertunjukan wayang yang biasa dicumpai. Selain menjadi Dalang, Fendi juga memainkan alat musik. Kedua tangannya aktif memainkan alat musik saron dan gendang, sedangkan kakinya menginjak alat musik ke track. Ia juga melantunkan nyanyian suku raga. Multiperan dalam pertunjukan wayang suku raga, memiliki filosofi bahwa manusia harus bisa memainkan perannya seorang diri. Musik Beragam seni memang menyatu dalam wayang suku raga. Satu yang tak kalah menarik adalah pertunjukan tarian kudu lempang. Tarian ini sekilas terlihat seperti pertunjukan tarian kuda lumping. Namun yang membedakannya adalah atribut yang digunakan. Dalam kuda lumping, kuda sebagai tunggangannya. Sedangkan dalam kudu lempang, kaki manusia sebagai tunggangannya. Kudu lempang merupakan tarian kreasi turunan yang memasukkan unsur wayang suku raga. Sarat dengan filosofi, kudu lempang memiliki makna bahwa ketika melangkah mengejar harapan, akan selalu dihadapkan dengan tantangan dan gesekan. Selain itu, atribut kudu lempang yang berupa kaki menyimbolkan bahwa manusia dihadapkan pada pilihan persaingan serta perjuangan. Untuk mencapai proses keberhasilan, manusia menggunakan kaki sebagai tumpuan utama untuk menjalani kehidupan. Selamat siang Pak Fendi. Selamat siang, selamat siang. Baik, kali ini saya sudah berada di tengah-tengah seni pertunjukan wayang suku raga, yaitu wayang asli dari kota Sukabumi. Di dalam wayang suku raga sendiri terdapat tarian kudu lempang. Nah, kudu lempang ini merupakan salah satu seni tari yang dipadukan dengan pencak silat dan kudu lempang. Nah, kudu lempang ini ada uniknya. Uniknya itu terbuat dari bagian tubuh manusia, yaitu kaki. Yang memiliki filosofi, jika kita ingin memiliki keinginan, kita harus berusaha dengan berjalan. Dan kudu lempang sendiri dimainkan juga dengan seni karawitan dan juga tarian hentakan kaki, ya Pak ya? Hentakan kaki, ya kan? 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 Ini mengandung bunyi, ini. Saya akan mencoba beberapa tarian kudu lempang yang dipandu langsung sama Fafendi sebagai pencipta kudu lempang. Pertunjukan kudu lempang dimainkan oleh lima orang pemain atau lebih. Ciri khas yang tidak lepas dari tarian kudu lempang adalah pada bagian kepala kudu lempang. Harus saling bersenggolan atau bersentuhan. Dan kaki harus dihentakkan hingga mengeluarkan bunyi. Gerakan tarian kudu lempang diambil dari seni tarian pencaksilat dan tarian kudu lempang. Terima kasih telah menonton! Untuk mencapai eksistensi seperti sekarang, Fendi bersama kelompok wayang Sukuraga harus berjuang keras. Ia harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapat pengakuan dari masyarakat. Hingga pada 2013, wayang Sukuraga tampil memukau pada Gunungan Internasional Wayang dan Puppet Festival di Bandung. Selain itu, wayang Sukuraga juga mendapat penghargaan anugerah inovasi tingkat Jawa Barat sebagai pendidikan karakter bangsa. Alhamdulillah di ACC dan dapat penghargaan sebagai anugerah inovasi Jawa Barat dengan kategori seni budaya, wayang Sukuraga sebagai pendidikan karakter bangsa. Nah, disitulah semua termasuk pemerintah daerah juga merasa perlu nih katanya, wah ini berarti asli Sukabumi karena di tempat lain tidak ada. Pada 12 Februari 2016, wayang Sukuraga pun dikukuhkan dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah kota Sukabumi Jawa Barat. Hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Sukabumi nomor 55 tahun 2016 tentang wayang Sukuraga sebagai kesenian asli daerah kota Sukabumi. Karena ini sudah menjadi, kita canangkan sebagai kesenian tradisional asli Sukabumi, kami juga melalui dinas pendidikan nanti akan membuat sebuah metode khusus yang metode dalam kerangka pendidikan karakter anak. Ini yang kita linkan, kita kolaborasikan dengan keberadaan kampung Sukuraga yang sudah ada di salah satu wilayah di wilayah kota Sukabumi. Sehingga harapan kami, nanti anak-anak juga bisa belajar langsung karakter asli wayang Sukuraga apakah nanti datang ke sekolah atau anak-anak ini bisa berkunjung ke kampung Sukuraga tersebut. Fendi tak menyangka, berawal dari rumah budaya kampung Sukuraga, kini tempatnya bertransformasi menjadi galeri dan workshop. Banyak pengunjung dari luar kota Sukabumi datang untuk melihat lukisan yang terpasang di galeri ini. Tak sekedar menikmati lukisan karya Fendi, namun pengunjung juga diberikan pemahaman literasi soal wayang Sukuraga. Para pengunjung juga dapat mengikuti kegiatan membatik dan melukis motif tokoh wayang dan mewarnai wayang Sukuraga. Seperti inilah keseharian yang disukuhkan di rumah budaya Sukuraga. Selain menjadi identitas dan entitas kesenian kota Sukabumi, kini wayang Sukuraga menjadi sarana pendidikan karakter yang diterapkan oleh para pendidik seperti yang dilakukan oleh Diyah Lesmaya, yang berprofesi sebagai dosen PGSD spesialis pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Diyah menerapkan pendidikan karakter menggunakan wayang Sukuraga, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sukuraga itu adalah cerminan bagaimana konflik yang terjadi dalam anggota tubuh kita terhadap apa yang dilakukannya. Korelasinya dengan pendidikan karakter, Sukuraga ini membawa kita untuk menyadari diri kita siapa dan apa yang harus kita perbuat sebagai manusia, apa yang bisa kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan oleh anggota tubuh kita. Jadi Sukuraga mempunyai spesifikasi, sangat spesifikasi, sangat detail untuk mengarahkan panca indera kita, anggota tubuh kita. Selain menjadi bahan pendidikan karakter, beberapa akademisi perguruan tinggi pun melakukan penelitian pada wayang Sukuraga sebagai kesenian asli kota Sukabumi. Kemudian dikembangkan menjadi kurikulum mata kuliah literasi membaca dan menulis. Saya saat itu membuat penelitian tentang wayang Sukuraga, saya masukkan ke dalam peningkatan literasi mahasiswa saat itu, yaitu literasi membaca dan menulis. Saya masukkan ke dalam kurikulum, namun sebelum ke dalam kurikulum membaca dan menulis, saya kembangkan di mata kuliah bahasa Indonesia, saya kembangkan dulu di mata kuliah seni rupa. Saya bekerjasama dengan Pak Fendi, Pak Fendi sebagai dosen tamu, masuk ke dosen tamu di PGSD saat itu, mengajarkan mulai dari cara membatik melalui wayang tokoh Sukuraga. Seiring dengan kemajuan zaman, di mana keadifan lokal harus berinteraksi dengan perkembangan teknologi, wayang Sukuraga kini bertransformasi melalui digitalisasi. Aplikasi digital pendidikan karakter berbasis wayang Sukuraga dapat diunduh pada ponsel pintar. Ada empat fitur yang bisa dipilih di aplikasi ini, yaitu simulasi, pengetahuan, info, dan kuis. Sebagai pembelajaran karakter bagi anak, di dalamnya ada pengetahuan tentang anggota tubuh manusia. Pada naskah tertera, kapan si mata harus bicara. Pada naskah tertera, kapan si mulut harus bicara. Di naskah terbaca, peran mata dahulu tiba. Di panggung lain cerita, mulut mendahului mata. Bicara tanpa pakta. Tangan harusnya memberi. Si tangan malah mencuri. Harusnya kaki menjemput rizki. Malah kaki mencari rizki. Kini, di usianya yang semakin senja, Fendi berharap wayang Sukuraga bisa menjadi warisan kearifan lokal budaya Sunda dan terus dilestarikan. Bagi Fendi, budaya itu membuat manusia menjadi halus. Seni itu membuat jiwa menjadi peka. Dengan melahirkan wayang Sukuraga, diharapkan masyarakat bisa semakin peka dengan budaya dan memperhalus perilaku kepada sesama. Sampai jumpa di video selanjutnya.